Lady Nayuan berhasil jubloskan Sanas ke penjara Terima kasih telah menonton Kabar itu disebarkan oleh akun Youtube dengan 14,9 ribu pengikut bernama Drafu Zedno Melalui sebuah video yang diunggah pada 28 Juni Lady Nayuan resmi laporkan Sanas ke penjara dikenakan pasal berlapis Sanas resmi masuk penjara begitu judul dalam unggahan tersebut Seperti dikutip Mama Gimi Selain itu unggahan tersebut juga menyertakan gambar thumbnail Yang telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Lady Nayuan berhasil jubloskan Sanas ke penjara Sanas terbukti lakukan perselingkuhan Namun begitu apakah benar Lady Nayuan berhasil jubloskan Sanas ke penjara Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh Video itu sama sekali tidak menampilkan tayangan Terkait Lady Nayuan yang berhasil jubloskan Sanas ke penjara Video tersebut juga sama sekali tidak menunjukkan bukti Bahwa Lady Nayuan penjarakan Sanas Faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita ataupun bukti kredibel Yang menyatakan Sanas sadika masuk penjara karena dilaporkan oleh Lady Nayuan Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim Yang menyatakan Lady Nayuan resmi laporkan Sanas sadika Dikenakan pasal berlapis Sanas resmi masuk penjara Merupakan klaim yang salah Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi tidak benar dan narasi menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.